Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? Say, Alhamdulillah, I am good and amazing Oke, today we will learn about hobbies Hobbies itu apa sih? Hobbies itu adalah kegemaran Jadi, hari ini kita belajar tentang kosa kata yang berhubungan dengan kegemaran kita atau hobi Oke, check this out Listen and repeat it Playing football Playing football They like playing football Mereka suka bermain sepak bola Kalau ada they Itu artinya mereka Their hobby is playing football Hobi mereka adalah bermain bola Their itu kata ganti dari kata they Artinya sama-sama mereka Listen and repeat it Playing badminton Playing badminton They like playing badminton Mereka suka bermain bulu tangkis They artinya mereka Their hobby is playing badminton Hobi mereka adalah bermain bulu tangkis Their Kata ganti dari they They artinya mereka Mereka Listen and repeat it Playing guider Playing guider He likes playing guider Dia laki-laki suka bermain gitar He artinya dia laki-laki Kalau subjectnya tunggal Harus pakai S Yaitu likes Bukan like His hobby is playing guider Hobinya adalah bermain gitar His hobby artinya Hobinya Hobi dia laki-laki Listen and repeat it Singing Singing She likes singing a song Dia perempuan Suka menyanyikan sebuah lagu She artinya dia perempuan Kalau she Karena subjectnya tunggal Harus pakai S Yaitu likes She likes singing a song Her hobby is singing a song Hobinya adalah menyanyikan sebuah lagu Her di sini Kata ganti dari she Yang artinya dia perempuan Listen and repeat it Listen and repeat it Dancing Dancing I like dancing Saya suka menari I artinya saya My hobby is dancing Hobiku adalah menari My hobby artinya hobiku Listen and repeat it Cooking Cooking My mother likes cooking My mother artinya ibuku Ibuku harus dikasih S Likes My mother likes cooking Her hobby is cooking Hobinya adalah memasak Nya di sini kembali ke my mother Karena my mother adalah perempuan Jadi menggunakan her Artinya dia perempuan Listen and repeat it Fishing 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 My father likes fishing Ayahku suka memancing My father artinya ayahku Kalau ayahku harus dikasih S Likes My father likes fishing His hobby is fishing Hobinya adalah memancing His di sini kembali ke my father His di sini kembali ke my father Karena my father adalah dia laki-laki Jadi penggantinya adalah his Artinya dia laki-laki Listen and repeat it Swimming Swimming I like swimming Saya suka berenang My hobby is swimming Hobiku adalah berenang Listen and repeat it Cycling Cycling I like cycling Saya suka bersepeda My hobby is cycling Hobiku adalah bersepeda Listen and repeat it Jogging Jogging They like jogging Mereka suka lari-lari Their hobby is jogging Hobi mereka adalah berlari-lari Listen and repeat it Pilateli Pilateli Collecting stamp Collecting stamp Pilateli is my hobby Mengoleksi perangku adalah hobiku Atau kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini My hobby is collecting stamp Hobiku adalah mengoleksi perangku Listen and repeat it Chess Chess They like playing chess Mereka suka bermain catur Their hobby is playing chess Hobi mereka adalah bermain catur Nah, berikut adalah contoh kalimat pertanyaan untuk menanyakan kapan seseorang melakukan hobinya When do you do your hobby? I do my hobby on Tuesday Kapan kamu melakukan hobimu? Aku melakukan hobiku pada hari Selasa When artinya kapan Kalau subjeknya you atau jama yang termasuk dalam I, you, we, they Setelah kata when harus ditambah dengan do When do you do your hobby? When does she do her hobby? She does her hobby on a Saturday Kapan dia melakukan hobinya? Dia melakukan hobinya pada hari Sabtu Nah, selanjutnya bedanya dengan she disini Yaitu Kalau subjeknya she, he, dan it atau nama orang Satu saja Setelah kata when harus dikasih Does Do-es Bacanya does When does she do her hobby? Her-nya disini kembali ke she Dia perempuan Nah, sekarang giliran kalian untuk mencoba menjawab pertanyaan berikut ini ya Please answer this question What is your hobby? Your answer is Yang sudah tahu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya Thank you Nah, karena kalian sudah bisa menjawab soal dari Ustazah Oca dengan benar Anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan tugas di modulnya Dan jangan lupa Setelah selesai mengerjakan Difoto dan dikirim via WhatsApp ke Ustazah Oca ya Oke anak-anak Tetap semangat belajar ya Oke, I think it's enough for today The last I say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax